Banyak kasiatnya, tapi juga ada bahayanya Halo teman-teman, selamat datang di channel kesehatan dokter Sasa Kali ini saya ingin membahas mengenai daun dewa Nah, jadi ya daun dewa ini seringkali dikelirukan dengan daun sambung nyawa atau longevitis planet Saya juga sebelumnya sudah ya membahas mengenai si daun sambung nyawa Dan ya memang saat itu saya juga menganggap bahwa daun sambung nyawa itu sama dengan daun dewa Tapi setelah saya pelajari lagi, ternyata mereka berbeda Tapi memang mereka dalam satu marga atau satu famili ya Tapi spesiesnya berbeda Oleh karena itu, kasiatnya pun secara keseluruhan mungkin hampir sama Tapi berbeda Nah, pada daun dewa, ini ciri-ciri anatominya ya Terdapat akar umbian Sedangkan pada sambung nyawa itu tidak terdapat umbi pada akarnya Nah, menurut Pusat Putani Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Si daun dewa ini termasuk Kelompok tanaman Berbatang lunak Tidak berkayu Dan hidup menahun Daun dewa ini memiliki tinggi sekitar 20-50 cm Jadi pendek ya teman-teman ya Kemudian daunnya itu lonjong pada bagian pangkalnya itu sempit Dan membesar di ujung dengan pinggirannya yang bergelombang Permukaan dari si daun dewa ini kasar Terus juga ada bulunya Kemudian dia memiliki bunga yang berwarna kuning hingga kemerahan Akarnya itu membentuk umbi yang berukuran sekitar 2 hingga 6 cm Daun dewa ini punya banyak zat aktif ya Nah, ini antara lain flavonoid, saponin, dan minyak atsiri Khasiat dari daun dewa itu antara lain Yang pertama, daun dewa berfungsi sebagai antibakteri Jadi dia bisa menghambat pertumbuhan dari bakteri ya Nah, yang kedua daun dewa berfungsi sebagai antiangiogenik Jadi, amniogenik itu kan pembuluh darah Jadi, itu menghambat pertumbuhan dari pembuluh darah baru Sehingga tanaman ini itu bisa bermanfaat untuk mengobati kanker Yang ketiga, daun dewa berfungsi sebagai anti-inflamasi atau anti-radang Jadi, bisa mempercepat waktu penyembuhan dari luka ya Nah, yang keempat daun dewa berfungsi sebagai diuretik Nah, diuretik ini bisa untuk memperancar pembuangan air seni Dan juga bisa berguna untuk orang-orang yang mengalami gangguan dari fungsi jinja Nah, ini tapi bahayanya ya teman-teman Selain dia memiliki banyak khasiat Ternyata ada juga bahayanya Ini saya menemukan jurnal yang menyatakan Ditemukan 89 kasus dari periode Januari 2009 hingga Mei 2018 di China Itu terkait gangguan hati karena penggunaan dari daun dewa Nah, itu dikarenakan pada daun dewa terdapat zat aktif alkaloid pirisinamid Yang ternyata itu bisa menghambat pembulu darah di hati Dan bisa mengakibatkan gangguan di hati itu antara pembesaran dan nyeri hati Kemudian bisa menjadi kuning Dan juga bisa mengakibatkan tubuh mengalami pembengkakan Oleh karena itu, hati-hati ya teman-teman Herbal memang banyak khasiatnya Tapi juga penggunaan herbal itu harus juga teman-teman Perhatikan dan juga amati apakah ada perubahan yang sangat signifikan pada tubuh teman-teman Oleh karena itu, tetap konsultasikan ke dokter kepercayaan kalian Tetap ukur parameter laboratorium teman-teman Jadi harus diamati bagaimana sebelum dan sesudah dari penggunaan herbal Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai hal apapun Mengenai herbal apapun Atau ingin dibahas mengenai herbal apapun Teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya Nanti akan saya usahakan untuk membalasnya satu persatu Teman-teman bisa ikutin channel youtube saya Karena saya juga membahas banyak mengenai herbal-herbal Baik di Indonesia maupun herbal China ya teman-teman Kita percaya bahwa sayur, buah, anaman Yang Tuhan kita kan itu merupakan obat Jika kita olah dengan benar Karena memang sejak dahulu kala Bapak kedokteran kita Hipokrates sudah mengatakan bahwa That food be dimensin Jadi memang makanan itu menjadi obat Jadi teman-teman Usahakan untuk hidup sehat Makan makanan yang bernutrisi tinggi Makan makanan yang alami Yang whole food ya Jadi bukan processing food Bukan makanan-makanan olahan Jadi kita kembali back to nature ya teman-teman ya Oke Terus Dukung channel saya Subscribe channel saya Nyalakan lonceng notifikasinya Like video ini Dan share sebanyak-banyaknya Da-dah Da-dah